Halo guys welcome to my channel Oke jadi di video kali ini aku bakal buat tutorial cara mengubah emoji Android menjadi iPhone 14.6 atau iOS 14.6 di HP Android nah buat kalian penasaran tolong nonton terus video aku Jangan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya Oke langsung aja kita ke tutorialnya nah disini untuk mengubah emoji Android menjadi iOS 14.6 kita membutuhkan satu aplikasi tambahan kita bisa download aplikasinya di Playstore nah disini aku udah download temen-temen download aplikasi Zipon 3 nah aplikasinya seperti di bawah ini ya temen-temen warna hijau dan dengan lambang set Oke kita buka Zipon tiganya nah kemudian kita langsung diarahkan ke beranda aplikasinya disini langsung terlihat ada berbagai macam eh color emoji stylish dan lain-lain yang bisa kita ubah di sini jadi nggak hanya emoji saja yang bisa kita ubah tapi kita bisa mengubah bentuk tulisan warna dan lain sebagainya nah di bagian dashboard kita bisa melihat ada banyak kategorinya disini kita coba pilih yang emoji ya dan disini tampilannya tuh emojinya banyak banget jadi temen-temen bisa pilih sendiri nah di atas sendiri tuh emoji yang terbaru ya iOS 14.6 nah yang lalu kan ke 1234 itu dan sebagainya sampai ke bawah temen-temen bisa pilih emoji selain iOS ada banyak ada WhatsApp terus ada versi Facebooknya dan lain sebagainya ya Oke kita kembali aja coba kita ke kategori lainnya Nah kalau yang korean seperti ini baru ada satu dan coba kita ke yang lainnya misalkan ke Cina Nah untuk bahasa Cina seperti ini ada banyak stylenya dan disini untuk pilihan color itu ada banyak banget color-color yang bagus banget temen-temen Nah kita kan disini mau ubah emoji iOS Android jadi iOS kita langsung aja ke menu yang di depan aja nah di home ini kemudian kita kita tab yang bagian emoji nah disini kita tab ya yang emoji paling atas sendiri atau yang urutan ketiga Nah setelah itu kita tap download yang ada di bawah kita tunggu sampai 100% ya memang ini prosesnya agak lama karena ini proses download jadi tunggu sampai selesai ini aku skip ya biar cepet Oh ya kalau teman-teman mau pilih emoji nya di bagian kategori tadi yang ada Korea Cina bisa banget tadi aku cuma nyontohin aja biar lebih cepat di menu home tadi nah udah selesai langsung kita tap apply kemudian aku pilih yang metode 1 off nah ini prosesnya kita tunggu aja sampai selesai nah udah muncul notisnya kita tap cengpon kalau udah kita restart HP biar emoji nya berubah menjadi emoji iOS nah biasanya juga kadang dia itu merestart otomatis sendiri gitu jadi tergantungnya kalau dia nggak merestart kita sendiri kita lista sendiri aja ya Oke jadi ini tadi HPnya bisa aku restart langsung aku cek ke pesannya untuk melihat apakah emoji udah berubah Oke kita tes dulu kita tetap emoji dan merendung dari emoji Android jadi iOS yang terbaru yaitu iOS 14.6 emojinya udah berubah 100% teman-teman bisa lihat sendiri ya nah perbedaannya dari emoji yang sebelumnya ke emoji yang terbaru ini Oke jadi di pesan udah berubah coba kita langsung lari ke YouTube apakah dia ikut berubah juga emojinya coba kita pilih salah satu video coba video yang ini punya Kak Jemima Hai terus kita play sedikit lalu kita langsung ke bagian komen ya teman-teman kita coba komen apakah emojinya berubah jadi iOS dan beneran dong untuk YouTube itu juga sama bisa berubah jadi emoji iOS 14.6 teman-teman bisa lihat sendiri ya oke jadi dari pesan tadi berhasil YouTube juga berhasil coba kita lari ke WhatsApp apakah dia juga ikut berubah jadi emoji iOS oke kita coba nah di keyboardnya itu udah berubah jadi iOS cuman untuk kalau dia udah kita pencet ke chat itu emojinya berubah lagi jadi Android jadi untuk WhatsApp tuh nggak berlaku ya teman-teman tapi walaupun untuk WhatsApp nggak bisa setidaknya untuk pesan terus YouTube dan bahkan IG itu masih bisa teman-teman bisa coba sendiri ya Oke jadi sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua buat kalian belum subscribe Jangan lupa kita non-subscribe dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya Oke selesai video dan jawab untuk bahagia bye 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 bye